Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahu bi'asanin ilayu minalqah wa salamat tasliman khathira wa ba'd kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an Mungkin pernah muncul pertanyaan di benak kita Bagaimana kalau kita mengucapkan salam terhadap orang non-muslim Atau ketika kita berada di lingkungan Yang banyak kita jumpai non-muslim Maka apakah kita mengucapkan salam Atau kita bertekur siapa saja Rasulullah s.a.w. telah memberikan jawaban akan hal itu Rasulullah s.a.w. bersabda La tabda'ul yahuda wa nasara bis salam Janganlah kalian memulai untuk mengucapkan salam Kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani Akan tetapi bagaimana apabila mereka Mengucapkan salam kepada kita Maka Rasulullah s.a.w. juga telah memberikan jawabannya Ida sallamu alaikum ahlul kitab Fakulu wa alaikum Apabila ahlul kitab Yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani Mengucapkan salam kepada kalian Maka jawablah dengan secukupnya Wa alaikum Namun hal ini tidak menutup kita Untuk berdakwah dengan akhlak kita Ada pun tekur siapa secara mutlak saja Maka insyaAllah tidak mengapa Karena Allah s.a.w. berfirman Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati Wal maw'idatil hasanah Wa jadilhum billatihi ahsan Maka perdakwalah Kepada jalan Allah s.w.t Dengan hikmah Dengan akhlak mulia Dengan lemma lembut Wal maw'idatil hasanah Dan dengan maw'idatil hasanah Dengan ucapan yang baik Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam